Halo sahabat kismis Dalam acara-acara penting, khususnya pada acara selamatan atau syukuran Biasanya akan disajikan tumpeng nasi kuning beserta aneka lauk-pauknya Di hari-hari bahagia seperti acara ulang tahun, hari pernikahan, dan tasyakuran Tumpeng nasi kuning sering dibuat dan disajikan untuk dinikmati bersama-sama Tumpeng nasi kuning memang memiliki makna dan nilai-nilai luhur yang istimewa Makna dan filosofi nasi kuning memiliki sejumlah versi Namun secara umum ada kebaikan-kebaikan serta harapan dan doa Yang turut disematkan dalam sajian tumpeng kuning beserta lauk-pauknya Simbol-simbol yang menyertai pun tak luput dari harapan-harapan baik yang dimiliki bersama Nah sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis Filosofi tumpeng nasi kuning dan lauk-pauknya mengandung nilai-nilai luhur Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Kenapa memilih warna kuning? Jadi warna kuning diibaratkan sebagai warna emas Warna emas sendiri melambangkan kekayaan dan kemakmuran Harapannya dengan membuat nasi kuning maka akan lebih banyak kemakmuran, kesejahteraan, dan kekayaan yang bisa didapatkan Mengharapkan lebih banyak kemuliaan Tumpeng yang berbentuk kerucut melambangkan gunung Di Pulau Jawa sendiri ada banyak sekali gunung berapi Mengingat masyarakat Jawa juga memuliakan gunung Maka dengan membuat tumpeng diharapkan akan ada lebih banyak kemuliaan yang didapatkan ke depannya Pada acara selamatan atau tas yakuran Menikmati nasi tumpeng bersama juga bisa meningkatkan kebersamaan dan kerukunan Bentuk tumpeng yang kerucut juga melambangkan komunikasi Dalam acara tas yakuran pernikahan misalnya Nasi tumpeng melambangkan pentingnya komunikasi antar pasangan sekaligus kepada Tuhan Yang Maha Esa Menghadirkan nasi tumpeng juga disertai dengan doa Agar ke depannya komunikasi bisa selalu berjalan dengan baik dan semua harapan terkabul 3. Makna lauk pauk yang menyertai tumpeng nasi kuning Tumpeng nasi kuning dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk Lauk pauk ini pun mengandung banyak simbol penting Lauk pauk yang paling umum dan sering ditemukan dalam hidangan nasi tumpeng adalah telur rebus dan urap Telur rebus utuh yang harus dikupas dulu untuk memakannya Hal ini bisa melambangkan pentingnya etos kerja dan perlunya perencanaan yang matang atas setiap tindakan yang kita lakukan Bahan-bahan yang digunakan dalam sayur urap pun melambangkan sejumlah hal yang penting Seperti kacang panjang yang melambangkan pemikiran yang jauh ke depan Tauge yang melambangkan proses untuk terus tumbuh dan sebagainya Bahkan cabai merah yang dibuat jadi kelopak bunga pun bukan hanya hiasan semata Tapi juga melambangkan penerangan yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain Lauk ikan teri juga bisa jadi simbol kerukunan dan kebersamaan Jika didalami lebih lanjut, setiap jenis lauk bisa memiliki nilai-nilai luhur yang mengandung banyak kebaikan Nilai-nilai luhur dalam setiap sajian atau hidangan yang ada dalam tradisi masyarakat Senantiasa menyertai doa-doa dan harapan terbaik kita semua Selalu ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari tradisi di sekitar kita Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Namun bukan berarti mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Terima kasih telah menonton!